Ini adalah Mixio MX111 ya, jadi memang kita membutuhkan power socket ya, sudah tersedia dengan 4 buah USB untuk charging, dan sudah tersedia untuk power socket yang juga ada 3 buah ya. Jadi langsung aja guys kita bongkar-bongkar nih seperti apa ya, ini untuk rated powernya dia sekitar 2.500. Thank you Mixio, ini barangnya udah sampai dengan selamat. Dan ini masih terlapisin dengan plastik, so kita perlu bongkar-bongkar. Oke, so untuk penampilan boxnya seperti ini ya, di belakangnya ada penjelasan menggunakan bahasa Inggris, terus di bagian samping, di depan cuma gambar, dan ini ada 750 derajat high flame retardant, jadi dia tahan sampai ke suhu 750 derajat ya. Dan ini ada 2 pilihan warna, warna hitam dan warna putih disini yang dikirimkan sepertinya warna hitam ya. Terus di bagian belakang ada penjelasan sedikit mengenai ini cable, terus ada switchnya, jadi ada tombol on-offnya, terus ada 3 power socket yang terhubung ke listrik ya, untuk listrik. Terus yang disini adalah 4 USB port, dan ini safety door to prevent a children's finger. Jadi ini modelnya adalah ada doorsnya atau tutupnya, jadi ini safety buat anak-anak ya. Dan dia tahan 750 derajat flame retardant fireproof material, jadi materinya ini tahan 750 derajat, tahan panas artinya ya. Jadi ini MX111, parameternya 2500W, 10A ya. 110 ke 250V, USB outputnya adalah 5V, 2,4A. Jadi ini harusnya bisa fast charging ya. Jadi langsung aja kita bongkar-bongkar ya, sorry di bagian atasnya ada tali. Lucu banget guys ya. Oke, kita bukanya dari mana nih guys? Oke, sepertinya dari atas. Bagiannya ternyata seperti ini ya dalamnya ya. Langsung aja guys, kita tarik. Jadi ini materialnya plastik tadi, terus ada switch tombolnya ya. Jadi untuk on-off, lalu ini bener-bener ada pintunya. Jadi ini jari nggak bisa masuk ya. Dan ini nanti ada 4 buah USB. Terus di bagian belakangnya ini ya penjelasan seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi power-nya. Dan ini untuk cable-nya, kita buka aja. Ini kalau saya bilang kabelnya bagus ya, tebal banget. Dan ini rated-nya, ini udah jelas SME banget guys. Kabelnya tebal, terus juga dia kabelnya lemes ya. Jadi nggak kaku. Artinya ini enak banget untuk diarahkan kemana-mana gitu ya. Biasanya kita punya rumah kan belok-belok gitu ya. Tolokannya ada di ujung sana, ada di ujung sana gitu. So, ini guys panjang kabelnya ada sekitar 2 meter. Dan ini untuk kolokannya Indonesia banget guys. Yang ini SME, yang pasti ini nolong banget buat para konten kreator. So, buat kamu-kamu yang lagi nyari colokan yang super lengkap. Ini dari Mixio, untuk tipe yang MX111 guys. Ada 2 pilihan warna. Langsung dikircepin aja, cek raja kuningnya sekarang ya.